Guna meningkatkan rasa gotong royong dan kerjasama yang mulai memudar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manoguari Selatan menggelar acara rembuk tani dengan melibatkan gapok tan, kelompok tani, kelompok tani wanita serta penyuluhan pertanian. Bidang perasaan dan serana pertanian, seksi penyuluhan. Bertempat di Aula Balai Penyuluh Pertanian BPP Distrik Orang Separi, Senin 25 Juni 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manoguari menggelar rembuk tani. Rembuk tani diikuti para gapok tan, kelompok tani, kelompok tani wanita, penyuluh serta tokoh masyarakat. Bupati Manoguari Selatan dalam sambutan yang mengatakan, kegiatan rembuk tani dilaksanakan untuk meningkatkan rasa gotong royong dan kerjasama antar petani yang dinilai saat ini semakin berkurang dan sudah jarang ditemui di lapangan. Meski adanya keterbatasan anggaran, namun Pemkat Mansel akan berupaya membantu para petani mengembangkan usaha pertanian sehingga bisa mengelola sektor pertanian dengan maksimal dan mendatangkan pendapatan bagi daerah. Selain itu, Bupati Waran berharap adanya pembinaan terhadap gapok tan, kelompok tani dan pemberdayaan kelompok tani wanita. Selain itu, Bupati Waran berharap adanya pembinaan terhadap galompok tani, dan pembinaan terhadap gapok tani. Hari ini menghadirkan Bapak-Ibu yang terkolong dalam gapok tan, kelompok tani wanita tani, sehingga tak jeluh-jeluh. mau meninjalkan pertanian petani jadi petani ini adalah petani mulai adalah petani pertanian sebelumnya kita panitia dalam laporan yang menyampaikan angkaran yang digunakan untuk kegiatan temuteknis dan lembuk tani bersumber dari APBD sebesar 43 juta rupiah dengan jumlah peserta 102 orang yang terdiri dari ketua kapok tan ketua kelompok tani, kelompok wanita tani dan penyuluh sekabupaten Mangkwari Selatan petani ini adalah 43.350.000 rupiah para peserta yang diunang hadir adalah ketua kelompok wanita tani, kegiatan Mangkwari Selatan 12 orang ketua kelompok tani, kegiatan Mangkwari Selatan 46 orang ketua kelompok wanita tani, kegiatan Mangkwari Selatan 11 orang TNI, THI, TNI Bukri Mangkwari Selatan 15 orang usai membuka secara resmi kegiatan rembuk tani Bupati Markoswarang juga menyerahkan secara simbolis traktor serta peralatan pertanian seperti alat tanam dan alat penyomprot kepada kelompok tani di kegiatan Mangkwari Selatan dari Mangkwari Selatan Widya Pravita mengabarkan Terima kasih Pak Satino membuatkan rembager Terima kasih Pak Satino